Pemirsa Hezanah, dalam bahasa Al-Quran, kebaikan sering diungkapkan dengan kata barokah atau keberkahan. Rezki yang berkah adalah rezki yang membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun kepada orang lain. Hidup yang berkah adalah hidup yang membawa kebaikan bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. Makanan yang berkah adalah makanan yang mengandung kebaikan bagi orang yang mengkonsumsinya, dan begitu seterusnya. Dalam hal makanan, ada jenis makanan tertentu yang walaupun secara rasa maupun gizinya mengandung kebaikan. Tetapi di sisi lain, ia juga memiliki aroma yang kurang sedap menurut kebanyakan orang. Makanan-makanan seperti itu pada hakikatnya adalah makanan halal dan boleh dikonsumsi. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti ketika sholat berjamaah, perlu dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan dan kehusuan jamaah yang lain. Bukan hanya jamaah sholat yang akan terganggu, bahkan malaikat yang hadir menyaksikan dan mencatat sholat jamaah kita, juga akan merasa terganggu dengan bau mulut dan bau badan muncul akibat makanan-makanan tersebut. Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa salah satu makanan yang harus dihindari ketika hendak sholat berjamaah adalah bawang putih dan bawang merah. Dalam sebuah hadith yang bersumber dari Ibnu Umar r.a.w.an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa memakan dari pohon ini, yakni bawang putih, maka jangan mendekati masjid kita. Hadith Riwayat Imam Bukhari Dari jalur periwayatan lain disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. juga bersabda, Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, atau hendaklah menjauhi masjid kita ini dan berdiam di rumahnya. Hadith Riwayat Imam Bukhari Cara mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih bagi masyarakat Arab memang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Bawang merah misalnya orang Arab mengkonsumsinya seperti lalapan, sehingga bekasnya sangat terasa setelah mengkonsumsinya. Bau mulutnya menyengar. Mungkin hadith mengkonsumsi bawang ini bagi masyarakat Indonesia kurang relevan, karena bawang biasanya hanya digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, tidak dimakan mentah-mentah. Yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan dampak baunya adalah peti dan cengkol. Jika kita hubungkan dengan makna keberkahan, maka makanan yang dapat menimbulkan bau mulut atau bau badan, dapat dikatakan sebagai makanan yang tidak membawa keberkahan. Dengan pengertian seperti inilah kita bisa memahami, mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu bersiwak atau menggosok gigi, atau sekurang-kurangnya berkumur-kumur sebelum kita melaksanakan sholat. Sekali lagi, makanan-makanan seperti itu halal dan boleh untuk kita konsumsi, tetapi kita harus menghilangkan baunya pada saat kita hendak melaksanakan sholat, termasuk sholat berjamaah. Di sisi lain, beberapa riwayat hadith menyebutkan ada jenis-jenis makanan tertentu, yang secara jelas disebut oleh Rasulullah sebagai makanan yang mengandung keberkahan, seperti buah dan minyak zaitun misalnya. Nabi SAW bersabda, Makanlah buah zaitun dan minyak zaitun, dan gosoklah, oleslah dengan minyak zaitun. Sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi. Hadith riwayat Ibn Majah dan Tirmizi. Buah kurma, air zamzam, madu juga termasuk yang disebut Al-Quran maupun hadith Nabi SAW sebagai makanan yang diberkahi. Dalam hadith lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa daging yang dimasak berkuah atau bubur daging juga merupakan makanan yang diberkahi. Beliau bersabda, keberkahan ada pada tiga hal, berjamaah atau bersama-sama. Teride, yakni daging yang dimasak berkuah atau bubur daging dan makan sahur. Itulah sebabnya pula mengapa makan bersama anggota keluarga sangat dihancurkan. Kebiasaan makan bersama anggota keluarga akan semakin menjaga dan menguatkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, dalam makan bersama, seringkali kita temukan makanan yang jumlahnya sedikit dapat mencukupi orang yang banyak. Itulah wujud keberkahan makan bersama. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, makan untuk seorang bisa cukup untuk dua orang, makanan dua orang bisa cukup untuk empat orang, dan makanan untuk empat orang bisa cukup untuk delapan orang. Hadith Riwayat Imam Muslim. Lalu apakah hanya jenis makanan itu saja yang mengandung keberkahan? Apakah makanan seperti bakwan, bakso, empek-empek, tempe, tahu, dan juga minuman seperti kopi dan teh yang tidak disebut dalam hadith-hadith Nabi SAW tidak mengandung keberkahan? Bagaimana pula menjadikan agar makanan yang kita makan selalu membawa keberkahan untuk kita? Makanan dan minuman yang tidak disebutkan Al-Quran maupun hadith Nabi SAW bukan berarti makanan yang tidak diberkahi. Dan memang tidak ada jaminan bahwa makanan-makanan dan minuman yang halal dikonsumsi itu adalah makanan berkah, karena memang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Namun begitu, Nabi SAW mengajarkan pada kita agar memohon keberkahan sebelum kita mulai makan, sehingga makanan yang hendak kita konsumsi menjadi berkah. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang diberi suatu makanan oleh Allah, hendaklah ia berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini, dan berilah kami makanan lain yang lebih baik dari makanan ini. Dan barang siapa diberi minum susu oleh Allah, hendaklah ia membaca doa, Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini, dan tambahkanlah ia untuk kami. Tidak ada sesuatu yang dapat mencukupi makan dan minum selain susu. Hadis Liwayat Imam Ahmad, Abu Daud At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Wallahu'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.